Sih yang bolong kayak gini masih ada setan sih? Aku! Loh! Kan gue tolong yang tadi aku lempar. Kok balik lagi? Jangan-jangan setannya lagi! Terima kasih telah menonton! Kalau aku ke tempat ini, aku pasti inget mantan aku. Disini emang tempat paling nyaman. Untuk menengangkan hati dan pikiran. Tapi di sisi lain, aku selalu inget sama mantan aku. Apalagi... Dulu... Waktu aku ulang tahun... Dia sengaja ngerayain ulang tahun aku disini. Tapi udahlah. Hei! Dan... Mantan kamu itu selingkuh. Kamu gak mikir apa? Seharusnya kamu lupain diri dong. Kamu harus bisa move on dari dia. Kamu udah diselingkuhin. Inget itu. Aku gak nyangka dia selingkuh waktu itu. Padahal... Kita udah ada rencana untuk menikah. Aku udah bila-bilain. Aku nolak perjodohan kakak aku. Demi dia. Tapi yaudahlah. Aku yakin... Aku pasti dapat yang lebih baik dari dia. Yang lebih... Bisa menghargai aku. Yang bisa... Mencintai aku. Apa adanya dan tulus. Aku baru sadar kalau dia matrek. Aku harus pergi ke rumah. Aku mau bilang apa? Hai sayang. Hai. Enggak masih di jalan. Oh. Uang dulu enggak sih. Ada yang ingin aku ngomongin? Iya aku tau kok. Tau. Kamu masih surprise kan sama aku. Sekarang kan harus ulang tahun aku. Kamu lupa ya janjinya? Ingat. Aku ingat kok. Cuma kan. Sebelumnya aku juga minta maaf sama kamu. Kita maaf. Soal apa? Yang pertama, aku enggak bawa kue ulang tahun buat kamu. Enggak apa-apa kok. Kayaknya untuk kue ulang tahun enggak terlalu penting. Yang penting kan niat kamu buat aku. Iya juga sih. Terus yang kedua... Kamu kan udah janji sama aku mau ngelamar aku di hari ulang tahun aku. Mana cincinnya? Kamu kenapa sih hari ini kamu sakit? Enggak ada cincin. Kok enggak ada cincin? Maksudnya? Enggak, kamu pasti ngeprank aku kan. Kamu bercanda kan? Enggak, aku serius. Yang kedua... Aku... Aku gak jadi ngajak... Tunangan sama kamu. Sebelumnya juga aku minta maaf. Aku kayak gini karena... Orangtuaku gak setuju. Kalau aku nikah sama kamu. Orangtuaku tahu kalau... Perusahaan bapak kamu itu bangkrut. Jadi... Orangtuaku nolak. Terus? Ya, aku kan juga anak. Ya, aku memilih orangtuaku lah. Aku gak mau durhaka sama orangtuaku. Maksud kamu apa sih? Aku gak paham deh. Kamu udah janji sama aku buat ngelamar aku di hari ulang tahun aku kan, Ge? Iya, aku ngelati. Aku juga gak mau kayak gini. Aku juga sayang sama kamu. Ge... Tapi ini permasalahannya ada di orangtua. Gak bisa nolak. Gak mau jadi anak durhaka. Ya, aku minta maaf. Aku sudah dijodohkan sama orangtuaku. Sama... Wanita yang lebih... Ge, kamu kok jahat banget sih sama aku? Aku udah rela loh, Ge. Ninggalin... Orang yang mau dijodohin sama aku cuma buat kamu. Terus kamu gak jadi kayak gini. Bukannya kamu udah janji. Kamu selalu... Nepatin janji yang kamu buat, Ge. Tapi kenapa janji yang... Yang kali ini kenapa gak kamu tepatin? Ge... Aku tuh udah ngorbanin banyak perasaan demi kamu. Aku tahu finansial aku lagi turun. Tapi gak harus kayak gini juga kan? Aku bisa berusaha, Ge. Memperbaikin... Ekonomi keluarga aku. Mau sampai kapan? Hah? Apa? Ya, aku gak tahu. Tapi aku bakalan berusaha kok buat memperbaikinnya. Apa? Kamu tuh harus ngertiin aku. Aku selalu ngertiin kamu, Ge. Tapi kamu gak pernah paham tentang perasaan aku. Coba kamu jadi aku. Coba kamu jadi aku gimana? Hah? Kamu juga pasti gak mau kan berangkat sama orang tua. Terus kamu mau apa? Kamu mau ngorbanin hubungan kita yang udah berjalan lama cuma karena finansial orang tua aku lagi jatuh? Iya? Eh... Kalo itu gak masalah. Memangnya orang tua aku. Ge. Aku gak mungkin dong ngorbanin orang tua aku demi... Demi kamu. Kamu gak bakalan nemuin wanita yang seperti aku, Ge. Aku udah sabar buat kamu. Air laut tuh gak pernah berubah, Ge. Air laut emang sering pasang surut. Tapi em... Dia gak pernah berubah rasanya. Sama kayak cinta. Tapi kenapa cinta kamu berubah sekarang? Berarti kamu gak cinta sama aku, Ge. Aku cinta. Kamu gak cinta sama aku. Buktinya kamu mau. Hubungan kita udahan kan? Kamu lebih milih orang tua kamu daripada aku. Iya. Terus mamu gimana? Ya kalo kamu sayang sama aku, kamu berjuangin aku, Ge. Terus orang tuaku? Hmm? Aku tinggalin gitu. Aku hiraukan. Iya mungkin dengan seiring berjalannya waktu, Orang tua kamu bakal leluh sama aku. Apa? Orang tua aku maunya aku cepet-cepet nikah. Ya aku sayang sama kamu. Aku gak mungkin mau biarin kamu pergi dari hidup aku. Kamu sayangkan sama aku. Lu sayang cuma... Aku minta maaf. Aku lebih memilih orang tua aku daripada kamu. Tapi aku sayang sama kamu kok. Semoga... Semoga kamu dapat cowok yang lebih dari aku. Semoga kamu dapat cowok yang lebih dari aku. Maaf. Assalamualaikum. Ge! Ge Ge! 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 Aduh! Woi! Siapa sih? Gak ada orang. Gak ada orang. Waduh. Sahadi dia nih. Siapa ya? Apa jangan-jangan setan ya? Gak mungkin, gak mungkin. Siang bolong kayak gini masih ada setan sih. Ah! 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 Loh! Bukan botol yang tadi aku lempar. Aku balik lagi. Ah! Jangan-jangan setannya lagi! Ah! Mba! Saya minta maaf Mba. Saya cuma duduk doang. Cuma nangis doang di sini. Gak ada tempat curhat Mba. Kenapa botolnya malah balik lagi? Stresnya orang. Siapa yang lempar ya? Ya udah Mba saya doain ya Mba ya. Saya doain supaya Mba masuk surga. Biar gak gudain saya. Biar gak gungguin saya Mba. Saya doain ya Mba ya. Biar Mba tenang di alam sana. Ternyata kamu yang lempar botol itu. Hah? Apaan? Apaan? Barusan kamu yang lempar botol kan? Iya. Terus? Wah. Ini orangnya. Lumanya sama kamu apaan? Eh sebenarnya banget. Hei kita tuh gak kenal. Ngapain kamu malah ngeceh di sini? Emang gak kenal. Cuma masalahnya kamu lempar botol. Kena kepala aku barusan. Apaan? Kena kepala kamu gede orang kok. Kamu merasa lempar botol gak? Iya emang aku yang lempar. Tuh kan. Barusan. Waktu kamu lempar botol. Itu. Kena kepala aku. Sakit. Ntar kalau aku gagal waka gimana? Hei hei hei. Jangan ngerang deh. Tadi itu botolnya terbang sendiri ke aku. Balik lagi. Gak ada orang kok. Terbang sendiri? Gila nih orang. Oh. Berarti. Waktu aku yang. Shhh. Jangan rame rame. Nanti mbaknya marah lagi. Tadi mbaknya tuh emang sengaja deh. Kayaknya botolnya dilempar balik sama aku. Yuk kita berdoa bareng. Yuk 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 yuk. Ayu. Udah bareng. Oh gak balik. Rezak tanah. Kok dua makan sih? Gimana? Gimana? Gimana sih? Gapapa gak apa-apa setakar. Biar kenyang? Enggak. Kita hanya biar kenyang. Makan setakar kita. Daripada kita digangguin yuk doa aja yuk. Iya iya iya. Allahumma. Bismiqawahumah. Bismiqawahumah. Lu coba. Lu mau tidur sih? Lu makan aja biar kita makan aja setakar itu. Udahnya biar tidur aja. Biar gak gangguin kita. Oh gitu. Kayaknya di sini tempatnya emang angker deh. Aku lempar botol. Aku lemparnya ke arah sana. Tapi baliknya juga kena kepala aku. Apaan sih kok aku jadi? Kayaknya di kembalasan deh. Aku jadi orang beg. Kau kayak gini gara-gara kamu. Eh kamu merasa ngelempar botol gak? Itu dulu. Ngelempar. Nah ngelemparnya ke arah mana? Ke arah mbak hantunya. Ke arah mana? Ke sana. Ke arah sana kan? Nah kebetulan aku ada di sana. Aku lagi duduk di situ. Lagi nyantai. Main HP. Terus tiba-tiba ada botol. Pak! Terus baliknya gimana? Emang botol itu bisa terbang? Punya kaki. Aku lempar lagi. Oh jadi kamu yang ngelempar botol barusan kena kepala aku? Entah gak? Entah maaf. Ini. Entah maaf. Kamu yang salah ya? Kok aku yang salah sih? Kan pertama kamu yang salah? Iya salahin botolnya. Siapa suruh dia kena kepala kamu? Siapa suruh? Kenapa malah dibales? Nimpu kepala aku. Iya aku langsung aja. Gimana? Aku gak sengaja. Itu kebetulan aja. Sakit tau. Iya sama sakit tau. Aduh kayaknya aku gegar rotak nih. Aku harus ke rumah sakit ini nih. Kamu gegar rotak. Aku pura-pura bincang aja. Loh. Hei hei hei. Kamu kenapa? Loh. Kok jadi kayak gini sih? Ini gimana ceritanya di lempar botol jadi bingsan? Woi. Eh jangan bercanda dong. Disini disini. Disini ada hantunya. Woi. Bangun. Aku kerjain aja ya. Kayaknya anak ngerjain aku deh. Kok gak mempan sih? Oh jadi kamu mau ngerjain aku pura-pura pingsan? Iya. Hmm? Kupikir aku bodoh. Ini modus nih. Modus cowok-cowok kalo pengen deketin cewek tuh kayak gitu. Gak mempan sama kadal betina kayak aku. Bangun gak? Bangun. Gak bisa nafas sesek-sesek loh. Bangun. Saya dimana Tegel? Kok jadi kayak gitu sih logatnya? Saya siapa? Yang gak tau baga nanya sama aku lagi. Sebentar, sebentar. Kayaknya orang pasien sakit jiwa deh. Rombong sate saya kemana? Sate? Sejak kapan kamu bawa sate berombong? Kamu jualan sate? Iya, saya jualan sate. Saya dari Madura. Kayaknya orang sakit deh. Perasaan tadi logatnya gak kayak gini. Saya gak ingat apa-apa. Jangan-jangan dia. Dia gak gerotak lagi gara-gara aku. Terus ngelantur kayak gini ngomongnya. Ayo, iya nih. Mbak, terus ngapain di sini? Oh, iya tadi saya baru ketemu sama itu. Sama saudara saya, mas. Lewat sini, kelihatan masnya jatuh, pingsan. Yaudah, saya tolongin. Mas, mas tukang kebun di sini. Mas. Tukang kebun? Iya, mas tukang kebun di sini. Perasaan saya jualan sate rumbung saya. Gak-gak ada, mas. Bukan jualan sate, mas. Tukang kebun di sini. Udah beres-beres ya, beres-beres kebun. Serius, biasanya saya jualan sate, tete, sate gitu. Apaan sih, kamu bukan penjual sate. Siti, tadi saya kelihatan masnya kok. Masnya sebelum pingsan itu udah beres-beres kebun di sini. Pasti tukang kebun. Siramin kebun seluruhnya di sini ya. Nanti masnya dimarahin loh sama atasannya. Tidak, perasaan saya bukan tukang kebun. Saya tukang sate. Udah-udah, mending masnya kerja aja. Daripada nanti dimarahin sama bos. Saya pamit dulu ya, mas ya. Saya pamit dulu. Assalamualaikum. Berapa? Bentar dulu. Mbak harus tanggung jawab sama saya. Tenggak tanggung jawab apaan? Saya nggak inget apa-apa. Loh, saya kebetulan lewat di sini kok. Saya nggak ngapa-ngapain kamu. Tapi kok mbak bisa ada di sini? Iya, kan saya sudah bilang. Saya dari rumah saudara saya, saya langsung ke sini, mas. Iya, saya pamit ya, mas ya. Assalamualaikum. Oh, nggak bisa gitu dong. Apa? Belimbang nggak sih? Bentar dulu. Kamu berapa orang sih sebenarnya? Tadi jadi orang Madura. Tadi pingsan. Sekarang jadi normal lagi. Aku ngeprank. Ngeprank. Ya ngomong dong kalau ngeprank. Jadi aku nggak kaget. Ya ngapain aku ngomong kalau aku ngeprank. Kamu tahu. Eh, udah aku pamit dulu ya, babay. Eh, nggak bisa gitu dong. Tuh, ini cowok mau ngeprank sih. Minta maaf dulu sama aku. Ngapain mau minta maaf? Aku jadi yang minta maaf. Hai. Loh, loh, 6 bulan, 6 bulan. Ambulan, ambulan. Siapa yang saya kecelakaan? Siapa kecelakaan? Amu ya? Amu ambulan. Ya udah, ya udah. Kayaknya ada orang kecelakaan. Ya udah, bodo amat. Breaking news. Aku harus. Hei. Ya udah, sama-sama minta maaf. Aku juga minta maaf. Ya udah, aku juga minta maaf. Aku nggak sengaja. Tadi aku mau lempar botol kena ke kamu. Ya, emang sakit. Ya awalnya emang kamu yang salah. Ya udah, aku juga minta maaf sama kamu. Tadi udah ngelempar botol. Aku nggak tahu kok sebenarnya kalau ada kamu di sana. Ya udah, oke, Pak Ikan. Deal. Lepasin dong. Ah, modus. Modus kan? Hah, kamu dilepasin. Ah, tak tahu kalau aku ingin cantik. Mau kenalan kan sama aku. Ya udah, aku dia Revalina. Kamu siapa? Stresnya orang. Eh, jangan kebalik. Kamu barusanya nggak lepasin tangan aku. Oh, aku ya? Iya lah. Kayaknya ini ada lemnya deh. Dia Revalina. Serius nama kamu itu? Iya. Nama kamu siapa? Bukan, bukan nama kamu itu Kuyang. Ih, Kuyang, Kuyang. Palahmu peng. Orang normal kayak gini dibilang Kuyang. Nggak sekalian layak tuh. Yaudah, yaudah. Kalau memang masih lama, mau ngobrol. Duduk aja deh. Mending. Ayo. Daripada berdiri kayak gini. Aku dong. By the way, nama kamu siapa? Nama aku Jonathan. Kok Jonathan? Nggak cocok sama muka kamu. Nama aku Didan. Oh, sama yang bagus. Ya iyalah. By the way. Kamu kenapa tadi aku lempar botol segala? Ada masalah? Tadi tuh sebenernya aku abis diputusin pacar aku. Jadi aku kesel deh aku lempar botol kena kepala kamu. Diputusin pacar kamu? Ya ampun. Kasian banget sih hidup kamu ya. Terus? Aku sebenernya nggak pengen putus. Tapi ya dia minta putus sendiri. Masalah. Oh. Aku nggak perlu ikut campur sih. Gak apa-apa. Tanyain aja. Gak keberatan. Gak apa-apa kok. Putus gara-gara apa? Orang tua dia nggak mau sama aku. Ya karena finansial orang tuaku lagi turun. Emang lagi bangkrut sih. Orang tuanya dia nggak mau. Bentar. Yang sayang sama kamu, itu pacar kamu atau keluarganya? Ya pacar aku. Cuma kan sampai kapanpun anak laki-laki itu tetap milik ibunya. Iya tau. Cuma kalau anaknya udah sayang sama kamu, seharusnya dia perjuangin. Ya dia nolak berjuang sama aku karena dia fikir kalau milih aku, dia bakalan berhakas sama kedua orang tuanya. Gini, gini, gini. Bukan masalah duhakan. Kalau cowok, lebih ke logika aja sih. Kalau emang kamu sayang sama dia, terus dia juga sayang sama kamu, kalian pasti mempertahankan itu, memperjuangkan hubungan kalian. Ya aku maunya berjuang buat dia, tapi dia nolak. Yaudah, memang bukan jodohnya. Di mana-mana, kalau hubungan pacarannya itu, pasti pengen berjodoh kan. Logikanya aja ya. Jodoh itu ada di tangan kalian. Bukan di tangan Tuhan. Menurut aku. Takdir yang di tangan Tuhan. Gini ya, kalau kalian sama-sama sayang, pasti kalian sama-sama memperjuangkan hubungan kalian. Sampai akhirnya berjodoh nantinya. Tinggal takdir yang menentukan itu dari Tuhan. Idan, hubungan itu sama kayak telpon. Sama-sama saling terhubung. Harus ada komunikasi diantara keduanya. Iya. Tapi, dia aja yang milih jalan ini. Nah, Yaudah. Itu artinya, dia tuh gak sayang sama kamu. Ya, sayang sih. Cuma gak 100%. Kalau hubungan kalian udah hancur kayak gini, itu tandanya, ada salah satu dari kalian itu yang gak pengen berjodoh, bukan? Padahal hari ini hari ulang tahun aku loh, Dan. Dan dia udah janji sama aku. Dia bakal ngelamar aku di hari ulang tahun aku. Sekarang ulang tahun kamu? Iya. Ternyata, dia bukannya ngelamar aku, tapi dia pamit buat pergi selamanya dari hidup aku. Selamat ulang tahun. Makasih ya. Udah, kamu gak perlu sedih. Untuk apa kamu bersedih cuma cowok kayak gitu. Aku gak sedih sih. Cuma nyesel aja kenapa harus ketemu dia. Seharusnya kamu bersyukur. Bisa putus dari dia. Karena, mungkin ini udah jalan dari Tuhan. Kamu dipertemukan dengan orang yang salah. Terus, endingnya kamu dipertemukan dengan orang yang benar. Mungkin, ya, Tuhan emang sengaja. Biar kamu bersyukur, kalau kamu udah bertemu dengan orang yang tepat. Ya kan? Oh iya, by the way, kamu ngapain sih di sini? Aku, biasa lagi nyantai. Kok lagi nyantai? Emang sering ke taman ini? Sering? Sering banget malah. Tapi kok aku gak pernah keliatan kamu ya? Soalnya taman ini taman favorit aku. nongkrong sama pacar aku. Ah, gak tau. Mungkin, lain, jam, lain waktu. Maybe. Sebenernya, aku gak pengen, gak pengen cerita sih soal ini. Kenapa? Ceritain aja. Gak apa-apa kok. Aku bisa kok jadi pendengar yang baik buat kamu. Oh iya, kamu kan udah cerita semuanya sama aku. Sekarang nantian ya. Sebenernya, ini tempat favorit aku sama mantan aku dulu. Mantan? Iya. Jadi kamu putus juga sama pacar kamu? Aku udah lama. Tiga bulan yang lalu. Pasti baru dong. dia selingkuh. Sama, waktu itu aku juga sakit hati. Bahkan, dia pernah ngerayain ulang tahun aku disini. Waktu itu aku sakit hati, setelah dibutusin sama dia, tapi aku sadar, kalau dia memang bukan yang terbaik buat aku. Aku yakin aku pasti dapat yang terbaik. Bukan dia orangnya. Kayaknya tempat ini menyimpan banyak cerita ya. Aku ketemu pacar aku juga disini kok. Dan putusnya pun disini. Jangan bilang kalau kamu ketemu pacar kamu juga disini, terus kamu diputusin pacar kamu juga disini. Emang iya? Berarti kamu kesini gagal move on sama pacar kamu. Iya. Bukan gagal move on. Bilang aja. Gagal move on ya? Enggak. Aku cuma pengen berdamai aja sama masa lalu aku. Berdamai dengan masa lalu, tapi kamu mengingat kenangan-kenangan kamu sama dia disini. Iya kan? Enggak. Bilang aja. Kalau aku kesini, aku cuma pengen refreshing otak aja sih. Kalau masalah ingat sama dia ya wajar kan? Tapi aku gak pengen balik sama dia. Kayaknya kisah cinta aku nih masih lebih mendingan deh daripada diselingkuhin. Kasian banget sih hidup kamu. Yaudah lah, gak usah bahas itu. Oke. Sekarang kita berteman. Oke. Kamu besok sibuk gak? Enggak. Main bareng ya? Kemal? Boleh. Tapi kamu bukan orang jahat kan? Gak bakalan bawa aku kemana-mana, ke tempat yang sepi, ke tempat yang aneh-aneh, ke tempat-tempat yang orang jahat sering nongklong. Gak kan? Kamu gak liat wajah aku. Wajah aku nih baby face. Masalahnya wajah kamu wajah-wajah psikopat. Makanya aku takut. Sembang. Aw! Sekit! Ih. Kamu sih nyebelin. Kamu lebih nyebelin tau nggak? Yaudah lah. Bentar lagi. Duh, kok aku tiba-tiba laper ya? Oh, enggak. Yaudah, ayo makan. Diteraktir? Iya. Apanya temen aku? Diteraktir dong. Iya, iya. Sebagai tanda pengenalan. Serius? Iya. Seafood ya? Oke. Serius seafood? Enak loh. Gege, kamu ngapain masih kesini? Gak apa-apa. Kamu kenapa sih? Gak bisa dihubungin. Keluar D.A. Keluar DM. Maksud kamu? Bukannya kita udah-udahan. Kan kamu sendiri yang cari. Jalan buat putus sama aku. Iya, aku ngerti. Tapi kamu ngapain ngeblok aku? Udah-udah. Hidup aku udah tenang. Aku mohon, kamu jangan datang lagi dalam kehidupan aku. Rev, aku bisa jelasin semua ini, Rev. Jelasin apa lagi? Aku kesini ada yang... Oh, kamu mau nganter undangan sama aku. Kamu udah mau nikah. Oke, selamat ya. Rev, dengerin dulu. Dengerin penjelasan aku. Udah lagi. Bentar lagi kamu udah mau nikah kan? Udah dijodohin sama wanita yang ibu kamu pilihin kan? Iya. Ngapain kamu masih ke aku? Aku nggak mau jadi wanita yang... Iya, itu orang tua aku yang mau. Aku nggak mau jadi wanita penghancur hubungan orang, Gek. Rev. Aku udah bilang sama kamu. Aku sayang sama kamu. Aku cinta sama kamu. Aku mau kawin lari sama kamu. Kamu gila ya? Hei, dimana-mana hubungan itu tetap putus ke orang tua, Gek. Aku nggak mau bikin kamu durhaka sama orang tua kamu. Itu kan omongan kamu sendiri. Kenapa kamu malah ngajakin aku nikah? Lari. Karena ini diwini kamu. Udah, aku sayang banget. Aku ngelakuin semua ini tuh karena kamu. Gek. Aku minta maaf. Aku udah nggak bisa lagi ngelanjutin hidupan yang udah kamu putusin sendiri. Dan untuk nikah lari, aku nggak bisa. Udah, kasih aku kesempatan. Satu kali ini aja. Udah lah, Gek. Aku sayang sama kamu. Kita jalanin hidup kita masing-masing. Aku mau kita kabin lari. Aku mau itu. Aku nggak mau. Pokoknya kamu harus nerima itu. Hei, hidup aku nggak bergantung sama kamu. Aku yang punya hak sendiri atas hidup aku. Aku minta maaf, Gek. Aku sudah ada laki-laki lain yang bisa ngebahagiain aku lebih dari kamu. Nggak mungkin. Aku tahu kok, kamu cuma sayang sama aku. Kamu cuma cinta sama aku. Itu dulu, Gek. Sebelum rasa aku berubah sama kamu. Hubungan yang udah dihancurin. Yaudah, aku udah dijemput. Sama pacar aku. Rev, lihat. Kamu mau ikut aku. Rev, pas aku kesempatan. Aku minta tolong sama kamu. Kesempatan itu nggak datang dua kali, Gek. Rev. Hai, sayang. Kenalin ya. Ini mantan aku. Nah, colong suaminya Revak. Kamu apa-apaan sih? Emang iya, kan? Kita udah nggak ada apa-apa, Gek. Kamu bilang nggak ada apa-apa. Stop. Kamu masih sayang sama kamu. Ya, aku juga tahu kamu sayang sama aku. Mas. 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 Jangan pernah ganggu Revak. Revak sudah jadi milik saya. Dan ini calon suaminya aku, Gek. Nggak, Mas. Aku nggak percaya, Rev. Bukannya Mas Emang udah nggak ada hubungan apa-apa sama Revak. Saya masih sayang sama dia. Serius? Iyalah. Tapi kenapa Mas nggak mau merjuangin hubungan kalian dulu? Hmm, nyakut orang tua. Aku nggak perlu tahu. Ya, harusnya merjuangin. Dan aku juga ngubungin Revak, tapi... ...sema sosmed aku di-block sama dia. Iya. Sadar diri, Mas. Dia udah kecewa. Kamu yang sadar diri. Dia sudah tolong sama lu dulu. Jangan ganggu buah sama Revak. Gak usah tunjuk-tunjuk calon suaminya aku. Bodo, Mas. Ya, Mas. Ada apa? Enggak kok, Mas. Aku ada di luar kantor. Aku nggak ketemu sama Revak. Mas. Serius. Aku lagi makan. Aku di luar kantor. Aku udah dewasa, Mas. Kok nggak perlu jatuh? Ini sudah kehidupanku. Tuh kan. Kamu... ...keluar dikit dari rumah aja langsung dicariin kan sama ibu kamu. Itu nggak penting. Gimana kamu mau jadi suaminya aku? Itu nggak penting. Kamu diraukan orang tua aku. Maaf, G. Aku bukan cuman yang kayak gitu. Aku betul terus itu orang tua kamu. Aku nggak cuma nikah sama kamu. Tapi aku bakalan mempersatukan dua keluarga. Sayang, yaudah, yuk kita pergi aja. Baik. Udah selesai ngomongnya. Maaf. Tunggu mau mau selesai apa-apa. Kita balik, Kak. Maaf, G. Aku harus berjuangin laki-laki yang udah aku pilih. Sayang. Rev. Rev. Aku selesai sama kamu, Rev. Rek. Tunggu. 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 yang pasti lebih ganteng aku dong kayaknya pasti lebih ganteng kakak kamu deh kok bisa kamu belum tau sama aku pasti nanti kamu bilang kalo ganteng aku udah liat aja nanti makasih kosos ada yang pengen aku tanyain juga sama kamu apaan udah ayo sana aja kemana rumah aku yang baru keren kan yang desain kakak? ya aku pengennya kayak gitu soalnya dulu aku Surabaya ada rumah yang kayak gini jadi gak terlalu jauh juga dari cafe ku gitu ada referensi ya dari Surabaya? iya makanya kita nemu di pinggir jalan terus kita juga nemu cafe di pinggir jalan yaudah kita ini aja prospeknya panjang ya bener-bener karena kita wira swasta mau gak mau kita harus maksimalkan oh iya terkait tadi kita kayaknya susah deh untuk nyatuin mereka karena mereka kayaknya udah pada punya pasangan masing-masing aku suka ngomong sih sama dia aku suka ngomong sih sama dia cuman ya kayak gitu mungkin karena dia punya tangan terus akhir-akhir ini beberapa minggu ini dia kayaknya di rumah terus deh gak tau sih apa dia karena mungkin ada masalah sama cowoknya atau gimana ya atau dia deket sama cowok lain bisa merubah dia iya aku bingung sih sama sama sikap dia nih kayaknya memang bener-bener gak mau digodong susah banget sih menurut aku karena pergaulan anak muda sekarang beda sama zaman kita dulu iya kak? kita lebih banyak ngikut sama orang tua iya bener karena sekarang kayaknya gak bisa dia digituin makanya yaudah akhirnya aku nyerah juga tuh ngasih tau si didian aku kasih pilihan aja buat dia silahkan dah kita pasrain aja sama mereka ya iya bener juga kak daripada kita maksain mereka terus mereka gak nyaman iya kan akhirnya buat mereka juga gak nyaman kan pastinya kita maksain mereka berjodoh tapi ending-endingnya seperti itu iya basnya kan sama kita sama ketemanan kita akan ngefek juga iya 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 udah sebelum kamu pulang makan dulu deh di cafe aku aku juga gak ngerasain ya nah itu maksudku yuk aku tiba-tiba orang yang gak suka pasal basi aku mau sepakat ngomong ini itu atau pada pikirnya sekarang aku gak pengen kalah sama orang lain termasuk sama cowok yang ngomong ceritain itu terus kamu gak pernah kan nyata punggungmu serius kayak gini kamu bicanda deh kamu kenapa sih hari ini kamu kenapa sih hari ini gila 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 karena kamu kukuk kuk 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 kukk Ya, ya aku pengen kamu jadi pacar aku beneran. Selama ini aku sayang sama kamu. Kamu udah berhasil buat aku lupa sama tenaku itu. Aku sayang sama kamu. Aku cinta. Kamu gak bercanda, Kandan? Kamu niap mata aku. Sekarang aku serius, aku gak bercanda. Gimana? Aku gak mau jadi pacar kamu dan aku minta maaf ya. Maunya aku jadi istri kamu. Langsung jadi istri? Gak mau yaudah. Aku sama coelain aja. Mas Ojek kayaknya boleh tuh. Iya, iya, iya. Langsung. Oh, gak mau. Ayo. Yaudah. Aku kenalin dulu sama kakakku. Boleh. Terus, kita kenalin deh. Keluarga kita. Apa sih gak kenal gue gitu? Aku sih, aku ngelariin tangan. Iya, gini. Jadi aku sambil jualan jam juga disini? Iya. Bisa aja. Eh, kak. Mas Erick. Kamu kenalin? Udah tau. Ini yang gue maksud, Dan. Ini adiknya Erick. Mas Erick ngapain disini sih, kak? Ya, aku ceritaan sama kamu. Ini temen aku. Ini loh yang maksudku. Yang dulu aku mau jodohin sama kamu. Canda kan kakak suka bicanda deh. Macamnya. Kalau dengarkan omongan kakak itu jangan separuh-separuh. Kamu udah denger, mau dijodohin langsung kabur-kabur ke kamar aja. Gak liat foto, gak liat nama. Ih, kakak kan bilangnya om-om. Om-om. Apanya om? Mungkin kamu salah-salah ini mungkin. Mungkin kamu bilang aku. Ya, kira kaya om-om yang gak mau lah. Kagaknya lagi yang omong. Ini serius. Kakak bilang sama aku, kalau mau dijodohin sama aku. Ini cewek ini yang aku jodohin. Dia. Om-omnya Erick. Kak Erick, kalau om-omnya kayak gini aku juga mau. Ya, ternyata dunia tuh gak selebar dahulu-dahulu kelor ya. Iya. Kak, kebetulan aku juga baru putus sama pacar aku. Iya. Aku putus 4 bulan yang lalu. Terus dia gak banyak cowok. Baru putus juga. Betul kan. Oh, berarti kamu beberapa minggu ini selalu di rumah. Alasannya deket sama? Bidah. Jadi kita bisa ngambil kesimpulan di sini nih. Kalau jodoh tuh gak bisa dipaksain. Tapi kalau udah jodoh. Pasti bersama. Kita pertemukan dengan cara gimana aja. Iya kan? Iya. Yaudah kalau gitu. Yaudah, kasih waktu kamu dulu. Aku juga ikut seneng. Kalian udah ini. Dan cewek yang mau pilih. Yaudah sebaliknya. Itu orang yang kita maksud. Yaudah sayang sekalian ajakin, mas. Eh. Enggak, kita lupa. Lupa, Kak. Sorry, sorry, sorry. Kita emang udah ada rencana untuk ini sih. Bernikah. Hah? Secepatnya tuh? Iya, kurusan aja ngobrol sama dia. Lebih cepat juga. Enggak, kebetulan banget gitu loh. Ada kakak di sini terus jodoh aku dulu. Jadi, Yaudah ini gak ada yang kebetulan. Kan? Semuanya udah lihat terus sama Allah. Iya kan? Siap. Yaudah, lanjut aja kalau gitu. Kakak juga keseneng nih. Lihat kalian kayak gini. Oke, oke. Oke. Siap, Kak. Herik. Jadi, kakak bentar. Jadi gimana? Aku duluan yang nikah atau kakak Herik duluan? Kayaknya aku dulu deh. Serius. Ini perjaga Tuhan nih. Yang penting buat kedua orang tua kita. Siap. Siap, siap. Siap, Kak. Dan aku, kita biar adik ya. Pasti, Kak. Yaudah sana, sana, sana. Jangan ganggu adiknya lagi pacaran ya. Bye-bye. Ya. Serius? Tis, tis. Kakak kita udah sama-sama kenal. Ya, aku mana tau kalau mereka saling kenal terus adiknya itu kehamu. Ya, kalau tau. Yang dijodohin sama aku kamu yang mana mungkin aku nolak. Ya, sama. Ngapain nolak? Aku nolak. Seharusnya perjodohan itu udah berjalan selama emang bulan yang lalu. Sekarang, kita baru dipertemukan. Ya, seperti yang aku bilang sama kamu waktu itu. Tuhan tuh sengaja mempertemukan kamu sama orang yang salah. Terus sama orang yang benar. Biar kamu tahu rasanya bersyukur. Dan jodoh itu pasti bakalan ketemu. Ya. Ya udah. Sekarang kita tinggal ngatur. Jodohan kita dong. Ya. Aku baru... Aku baru sekarang... Ketemu sama... Hidu dari. Hidu dari gimana? Iya, ini. Di sebelah aku. Terus dia... Berjodoh sama aku. Hmm... Aku mau bikin aku salting deh.